Kalian pasti sering mendengar informasi kalau bahan alami dalam skincare itu lebih baik atau pori-pori bisa menutup dengan bantuan air es atau es batu Apa iya? Nah, hari ini aku bakal bahas beberapa mitos yang beredar tentang skincare dan bener gak sih tanggapan tentang mitos tersebut? Tapi seperti biasa, sebelum aku bahas lebih lanjut aku mau nyapa buat kalian yang baru aja mampir di channel ini Welcome, nama aku Karissa Kalau bisa kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe nyari lonceng notification dan follow aku juga di Instagram Memiliki kulit yang mulus, sehat dan celah pastinya itu adalah impian banyak orang, apalagi cewek-cewek ya dan ini yang membuat para cewek-cewek itu berlomba-lomba untuk mencari produk perawatan kulit yang dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Dan karena kita juga udah tinggal di jaman yang berteknologi tinggi, jadi kalau misalnya kita mau mencari informasi itu, udah gampang banget dan kita juga gak perlu sampai ngeluarin banyak uang untuk mendapatkan informasi tersebut karena hampir semua pertanyaan yang diajukan itu sudah terjawab di internet dan di sosial media padahal dalam merawat kulit kita itu gak bisa menelan informasi secara mentah-mentah. Bisa aja informasi yang kita dapetin itu hanya mitos doang. Jadi ini adalah beberapa mitos yang beredar tentang perawatan kulit yang pertama kebanyakan dari kita mungkin percaya kalau pori-pori itu bisa terbuka dengan bantuan uap atau air panas dan dapat menutup dengan bantuan air es padahal sebenarnya pori-pori itu hanya lubang dan saluran tepat es kresi minyak serta keringat menuju permukaan kulit. Gak ada otot khusus apapun yang dapat membuat pori-pori membuka atau menutup hanya pori-pori kita itu tersumbat dia itu akan tampak lebih besar karena memang sumbatan itu dapat membuat pembesaran pori-pori namun kalau sumbatan ini dihilangkan maka pori-pori itu akan kembali ke ukuran semula. Nah peran dari air hangat ini itu adalah untuk membantu mengendurkan sumbatan supaya kotoran-kotoran yang tersumbat itu lebih gampang untuk dihilangkan. Mitos yang kedua tidak perlu untuk menggunakan sunscreen saat cuaca mendung. Memang sih kalau misalnya cuaca itu lagi mendung cuaca akan cenderung lebih sejuk dan andem. Tapi bahaya sinar UV ini tuh masih ada walaupun terhalangi oleh awan. Menurut Skin Cancer Foundation walaupun dalam cuaca mendung sinar UV ini tetap dapat mencapai bumi hingga 80% artinya awan tuh tidak benar-benar memblokir cahaya UV dan tetap dapat membuat kulit terekspos oleh bahaya sinar UV. Oleh karena itu penggunaan sunscreen itu tetap harus dilakukan walaupun dalam keadaan mendung. Mitos yang ketiga banyak orang yang beranggapan kalau misalnya kulit yang berminyak itu gak perlu pakai pelembab lagi. Karena mereka itu berpikiran kalau kulit itu sudah memiliki cukup minyak alami atau sebum yang dapat menjadi pelembab. Akan tetapi sebum ini tuh tidak berperan sebagai pelembab. Karena peran melembabkan itu tuh hanya bisa diberikan oleh kandungan air dalam kulit atau biasa yang kita sebut hidrasi. Seseorang dengan kulit yang berminyak mungkin saja tetap kekurangan hidrasi pada kulitnya. Biasanya ketika mengalami dehidrasi kulit, pemilik kulit berminyak akan merasakan kulitnya itu berminyak tapi sekaligus kering. Jadi pemilik kulit berminyak juga tetap memerlukan pelembab yang mengandung bahan yang dapat menghidrasi dan memiliki formula non komedogenik. Yang keempat semakin mahal produknya semakin bagus kualitasnya. Apa iya? Baik produk drugstore maupun high-end bila diproduksi oleh brand ternama dan tersertifikasi sebenarnya tidak memiliki banyak perbedaan dari sisi formulanya. Dan inilah sebenarnya yang menentukan kualitas dari produk skincare. Nah jadi sebenarnya untuk produk dari drugstore itu tuh nggak kalah dengan produk yang high-end. Hanya saja produk high-end itu mengemasnya itu lebih baik. Jadi itu kelihatannya itu kualitasnya itu lebih daripada yang drugstore. Padahal kalau misalnya dilihat-lihat perbedaannya itu juga nggak terlalu signifikan jika formulasinya itu sama. Balik lagi semuanya itu kandungan dari skincare itu kan cocok-cocokan juga sama kulit kita. Karena memang kondisi kulit kita itu berbeda-beda. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan kondisi dan kebutuhan kulit kita. Yang kelima anggapan populer lainnya itu adalah penggunaan bahan alami pada skincare itu lebih baik daripada bahan sintetis. Kandungan alami itu diambil dari bahan alam sedangkan kalau kandungan bahan sintetis itu yang datang dari laboratorium. Padahal ini belum tentu semuanya benar. Contohnya ada produk skincare yang menggunakan ekstrak kamu beri untuk menawarkan manfaat vitamin C. Tapi kandungan senyawa dari ekstrak kamu beri ini bukan hanya vitamin C aja. Ada senyawa-senyawa lain yang dapat memberikan manfaat pada kulit tapi bisa saja senyawa tersebut ada yang menimbulkan reaksi alergi. Jadi sebenarnya kandungan alami maupun sintetis itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing keduanya bisa menunjukkan reaksi positif pada satu orang dan juga bisa menyebabkan alergi pada seorang lainnya jadi lihat dan pastikan kandungan skincare yang akan kita gunakan pastikan tidak ada bahan-bahan yang membuat kita itu alergi atau iritasi yang keenam kulit berjerawat harus lebih sering untuk membersihkan muka karena biasanya pemilik acne prone skin itu cenderung memproduksi minyak lebih banyak daripada pemilik kulit kering. Ini bisa menyebabkan penampilan wajah itu lebih grisih banyak yang beranggapan membersihkan wajah atau sering cuci muka itu dapat membantu mengurangi kotoran penyebab jerawat. Tapi ternyata ini keliru karena terlalu sering mencuci muka hanya akan menarik banyak minyak alami pada kulit. Padahal minyak ini dapat memperkuat skin barrier yang juga dapat mencegah kontak langsung kotoran pada kulit. Ketika minyak alami kulit dihilangkan itu akan membuat kulit terasa kering dan tertarik bahkan mudah iritasi. Bukan cuman itu aja secara alami kulit akan berusaha untuk menyeimbangkan dengan cara memproduksi lebih banyak minyak dan ini akan membuat tampilan wajah lebih berminyak. Karena itulah anggapan pemilik wajah berjerawat harus sering cuci muka itu adalah salah. Jadi itu tadi beberapa mitos tentang perawatan kulit yang menyebar di masyarakat. Setelah kita mengetahui fakta-fakta tersebut sebaiknya kita lebih mindful lagi untuk menyaring informasi-informasi yang ada. Kita juga bisa cross-check juga langsung informasi yang kita dapetin ke ahlinya. Supaya kita tahu apakah informasi tersebut valid atau enggak. Jadi itu tadi untuk video aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share Tungguin video-video aku yang selanjutnya Thank you so much for watching. I'll see you on my next video Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax